Oke sahabat Lugas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Hari ini sore ini Kita ada di studio Lugas 1 Tentunya Lugas TV Disini saya akan Menjelaskan Bukan menjelaskannya Menceritakan Bagaimana suatu Sosok lembaga Kepribadian daripada Rekan-rekan saya Teman-teman saya Saya sebagai Pemerhatian publik dan juga media Sangat mengapresiasi The best Buat kakam saya Kanda saya Husein Saidan sebagai ketua umum LSM Gapura Gerakan peduli pembangunan masyarakat Banten Dimana perjuangan beliau Pengorbanan beliau Untuk melestarikan dan merawat Dan merawat salah satu situs Rawah Arum yang ada Di kota Celegon Tepatnya di kelurahan Rawah Arum kecamatan Grogol Disini Saya sebagai Permati publik Tertantang Untuk Mengangkat ini Di media saya Dimana Kanda saya Kanda saya Kang Husein Saidan Mengupload statusnya di Facebook Dan saya Merending ketika Menonton video ini Sahabat Lugas TV Oleh sebab itu Sahabat Lugas TV Sebelum nanti saya Lebih Mengapresiasi Kanda saya Kita lihat Cuplikan video Dari awal Situ Rawah Arum Dalam kondisi yang Sangat tidak baik Sampai baik Dan sampai saat ini Sudah dapat dinikmati Namun Seperti ibarat Gadis cantik Dan polos Sayangnya Orang tua Tidak menyukai Gadis polos tersebut Gadis cantik ini Ibarat itulah Yang bisa saya Ilustrasikan Sahabat Lugas TV Kita akan memutar video Upload Upload Daripada Postingan Daripada Ketua Umum LSM Gapura Banten Gerakan Peduli Pembangunan Masyarakat Banten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama Marilah kita Panjatkan puji Dan syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Maha Pencipta Alam Semesta Maha Pencipta Segalanya Yang berkat atas Rahmat dan Karunianya Kita diberikan Nikmat yang terus Berlimpah kepada Kita sekalian Alam pada khususnya Situ Rawa Arum Merupakan bagian Dari keseimbangan Kehidupan manusia Di daerah kita Dengan adanya Lingkungan yang bersih Dan asri Akan membuat Kenyamanan Dan keindahan Dalam suasana Sehari-hari Lingkungan yang indah Dan bersih Tidak terlepas Dari tanggung jawab Kita sebagai masyarakat Dan pemuda-pemudi Khusususnya Lingkungan Rawa Arum Cilegon Dan Banten Pada umumnya Untuk menjaga Kelestarian Dan pertahankan Kutuhannya Secara berkesenambungan Agar tidak musnah Dan terkikis Oleh keserakan manusia Yang tidak bertanggung jawab Hanya kepentingan Usaha Dan pribadinya Aset di daerah Situ Rawa Arum Merupakan warisan Dari leluhur Nenek Moyang kita Masyarakat Rawa Arum Yang seharusnya Kita sebagai masyarakat Senantiasa Merawat dan Melestarikan Agar Situ Rawa Arum Tetap indah Dan terjaga Kutuhannya Situ Rawa Arum Yang merupakan Peninggalan Nenek Moyang kita Memiliki nilai Sejarah historis Yang sangat luar biasa Yaitu Membentuk Perdirinya Kelurahan Rawa Arum Dari desa Rawa Arum Sebagai ciri khas Daerah yang agamis Serta berperan aktif Dalam mendukung Program-program Pemerintah daerah Maupun pemerintah pusat Sebagai munculnya Jati diri Dan simbol kejayaan Serta ciri khas Daerah kelurahan Rawa Arum Dengan ini Kami dari LSM Gapura Banten Membaga saudara masyarakat Gerakan peduli Pembangunan Rakyat Banten Kami mengajak Kepada semua pihak Untuk berperan Serta Berpartisipasi Berpartisipasi aktif Dalam mengadakan Pelestarian situ Rawa Arum Sebagai aset Pemerintah Atau tanah negara Dengan bersama-sama Mengedepankan Saling rasa tanggung jawab Dan rasa memiliki Dan mencintai Atas peninggalan Nenek moyang kita Yang sangat indah Dan penuh nilai Historis ini Sehingga Kejayaan Rawa Arum Tetap kita pertahankan Dan menjadi Stemple ciri khas Yang artinya Bahwa Rawa Arum Telah selamat Dari bentuk Ancaman apapun Dari kemaslahatan Dan kepentingan Masyarakat khususnya Warga Rawa Arum Serta menjadikan Kebanggaan Masyarakat Kota Cilgon Banten pada umumnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih